assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lor jumpa lagi dengan saya tetap di channel Mertok SM ya lor kali ini saya mau berbagi tutorial lagi ya lor yaitu cara membuat umpan ikan bandeng tambak di musim penghujan ya dengan menggunakan media otok-otok atau pelet butiran dan bahan apa saja yang harus kita siapkan yaitu satu gelas pelet butiran atau disebut juga dengan otok-otok ya lor dan juga ada tiga siung bawang putih dan juga ada adalah masako ya masako daging sapi ya dan juga ada ini sebagai senya ini saya menggunakan ini lor yaitu frambos eh atau vanilla ya frambos ya vanilla esen seperti ini dan juga ada adalah telur ayam ya lor ini paling ampuh ya ini untuk membuat amisan umpan ikan bandeng di saat musim hujam ya ini cukup ampuh sekali dan untuk langsung saja untuk cara membuatnya ya lor ini kita siapkan sebuah wadah ya ini langsung saja kita pecahkan dulu adalah telurnya ini ya ini telur ayam kampung ya lor ini adalah telur ayam kampung ini langsung kita pecahkan telur ayam kampungnya dan setelah itu kita masukkan adalah masako ya lor ini adalah masako daging sapi ini kita kasih separuh saja untuk masakonya ya nah ini sudah cukup ini cukup ampuh sekali ya lor kita buat mancing di saat musim hujan ini khusunya untuk ikan bandeng tambah ya ini cukup ampuh sekali ini jangan sekip ya lor supaya hasilnya bisa maksimal ya karena tutorial umpan atau membuat apa saja kalau pengen hasilnya maksimal jangan sekip ya lor nanti hasilnya karena salah sedikit hasilnya jadi beda ya dan kita masukkan adalah frambos atau vanilla essence seperti ini ya ini kita kasih sekitar satu sendok saja tuh sendok makan ya lor ini coba kita kasih sekitar satu sendok makan ini cukup kita kasih satu sendok seperti ini ya ini sebagai sennya ini sudah cukup baunya sudah harum sekali ya kita campur dengan telurnya juga dengan masakonya ya ini cukup kita kasih satu sendok saja lalu kita aduk seperti ini ya lor setelah ini sudah mencampur ini kita masukkan adalah pelet butiran otok-otoknya ini ya lor ini kuncinya disini ini kalau mencampurnya ini harus benar-benar mencampur ya lor supaya hasilnya jadi empuk dan mudah kita tancapkan ke kail karena di dalam adonannya ini yang cukup penting ya ini harus kita aduk seperti ini ini teman-teman bisa mencoba ya karena di saat musim hujan seperti ini ini biasanya ikan bandeng suka aroma yang agak menyengat ya lor kayak bisa menggunakan rasa aroma durian atau frambus seperti ini ya ini cukup ampuh kalau untuk mancing ikan bandeng tambak khususnya di musim hujan seperti ini ya ini kita aduk rata seperti ini setelah ini sudah mencampur seperti ini ya lor ini cukup kita bawang putihnya ini cukup kita iris saja ini cukup kita iris untuk bawang putihnya ini ya kita iris tipis seperti ini karena fusi dari bawang putih ini ya lor ini juga cukup ampuh ya ini selain membuat otok-otok ini jadi awet tidak mudah menjamur ya ini juga bisa kita jadikan aroma atau aroma esen ya ini juga bagus sekali untuk mancing ikan bandeng karena kalau mancing ikan bandeng bawang putih ini menurut saya kunci ya lor harus ada nah cukup kita iris seperti ini lalu kita campur ya lor nah jadinya seperti ini ini kalau ukurannya sekitar satu gelas otok-otok pelet atau pelet butirannya ya lor jadi satu butir telur ayam kampung ini kita campur dengan otok-otok atau pelet butirannya ini sekitar satu gelas nah jadinya seperti ini jadi tidak lengket ya lor kalau kebanyakan nanti biasanya akan kalau kebanyakan akan lengket ya kalau ngasih masakunya juga jangan banyak-banyak cukup separuh saja sudah cukup lalu ini kita simpan ke dalam plastik seperti ini ya lor ini kita masukkan ke dalam plastik supaya pelet butirannya ini menjadi empuk dan mudah kita tancapkan ke kail saat kita buat mancing ya ini tidak mudah lepas jadi kita simpan ke dalam plastik seperti ini atau bisa juga kita simpan ke dalam botol ya kita tutup rapat ini supaya bahan-bahan tadi bisa meresap ke dalam pelet butiran atau kotoknya ini ya dan akan menjadi empuk juga dan teman-teman jangan khawatir ya umpan ini bisa tahan sampai 3 hari atau 4 hari pun masih bisa bagus ya lor ini kita buat mancing ini masih bisa jadi teman-teman jangan khawatir kalau menggunakan seperti ini ini bisa tahan sampai 3 hari itu masih bagus kita buat mancing ya asal kita nyimpennya rapat di dalam plastik seperti ini atau di dalam botol ini tidak menjamur ya lor jangan khawatir ini aman ini bisa tahan sampai 3 hari atau 4 hari biasanya saya masih saya buat mancing ya ini masih bagus ini cukup ampuh sekali ini menggunakan esen frambose ya ini aromanya cukup menyengat ya lor harum dan gurih karena menggunakan masako ya ini kita masukkan ke dalam plastik seperti ini atau bisa juga kita simpan ke dalam botol yang penting kita tutup rapat ya lor supaya pelet butirannya ini menjadi empuk ini kita simpan ke dalam plastik juga bisa botol juga bisa ya lor seperti ini dan nah seperti ini lor ya ini dan ini jangan langsung dibuat mancing ya lor kalau teman-teman mau mancingnya pagi ini bisa membuat umpan ini umpan ini malam sore nya ya jadi kita simpan selama semalam terlebih dahulu supaya bahan tadi bisa meresap ke dalam pelet butiran ini atau pelet butirannya ini menjadi empuk ya karena biasanya kalau gitu untuk langsung kita buat mancing ini masih keras jadi mudah pecah jadi usahakan minimal kita simpan semalam dan umpan ini cukup tahan lama ya lor ini bisa tahan sampai tiga hari atau empat hari masih bisa bagi kita buat mancing masih bagus ya jadi teman-teman jangan khawatir untuk tahan umpan ini tahan cukup lama ya ini bisa tiga hari atau sampai empat hari ini masih bagus buat mancing dan jangan ditaruh di kulkas ya lor karena kalau ditaruh di kulkas biasanya justru akan keras ya mudah pecah jadi mending kita taruh saja seperti ini maksudnya kita tutup rapat ya atau disimpan dalam plastik maupun kita simpan ke dalam botol ya jadi jangan disimpan di dalam kulkas kalau di kulkas biasanya keras ya nanti mudah pecah saat kita tancapkan kekail mudah pecah kalau seperti ini akan lebih mudah dan empuk ya lor ini sedikit tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya pemula yang mau mancing ikan bandeng ya bukan bandeng tambak ya di musim penghujan seperti ini ini tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat akhirnya salam satu lagi juga salam seduluran ya dari saya Mertoka SM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh